Apakah sudah ada teknologi mengenai ekstraksi glukomanan yang dapat diterapkan dalam skala UMKM? Kalau memang ada, kemana kami dapat mempelajarinya? Apakah sudah ada teknologi mengenai ekstraksi glukomanan yang dapat diterapkan dalam skala UMKM? Kalau memang ada, kemana kami dapat mempelajarinya? Saya kira kalau untuk skala UMKM itu tidak tepat ya kalau untuk ekstraksi glukomanan. Karena di sini teknologinya itu dia menggunakan pelarut juga yang mungkin kalau intinya prosesnya, tahapan prosesnya itu banyak sekali dan tidak memungkinkan untuk dilakukan di skala UMKM. Jadi kalau menurut saya, yang pertama teknologi yang sebaiknya dikuasai oleh petani porang, ya jadi dimodalkan kluster-kluster saja, ini mungkin Pak Raja dimodalkan kluster. Jadi nanti petani itu yang menanam, kemudian ada kluster untuk pengecipan. Nah karena dari porang segarinda pengecipan ini akan menentukan kualitas akhir dari glukomanan. Sehingga pengecipan membuat cip porang yang betul itu seperti apa? Bagaimana ketebalannya, kemudian dikeringkan suhu berapa, kemudian kadang-kadang ada juga yang ditambahkan sulfit itu untuk bayar tertentu kan atau untuk yang bagus itu kan tidak ditambahkan sulfit ya. Cuman sulfit di sini mungkin fungsinya untuk askalikus, untuk anti jamurnya ya, supaya tidak sambang berjamur. Sehingga nanti ada kluster untuk cip porang, kemudian juga ada kluster tepung porang, nah baru nanti industri-nya yang industri untuk glukomanan. Jadi untuk Mbak Zulfa intinya kalau untuk ekstrasi kegurumanan skala UMKM, kalau saya tidak menyarankan. Meskipun bisa ya Mbak itu bisa, tetapi nanti untuk BEP-nya gitu-gitu, nanti mungkin bisnis plan-nya nanti kurang masuk kalau dilakukan oleh skala UMKM. Meskipun sekarang pun kami juga melakukannya pilot plan gitu ya, jadi produksi kami juga masih kapasitasnya belum, kapasitas industri yang besar ya kami hanya untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan juga untuk memenuhi kebutuhan produk yang kami aplikasikan dan sudah ada secara komersial. Itu dokumenan yang kami produksi itu untuk memenuhi, intinya untuk memenuhi kebutuhan, saat ini untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Mungkin itu Mbak Zulfa yang bisa saya sampaikan.